Pertama kali saya belajar gitar itu, pertama ya, itu Hank Marvin. Oke, ya. Di siatus itu. Justru yang, apa, gitarnya Friend Fender itu gak dari situ. Jadi pindah-pindah dari drum ke gitar bukan karena honor ya? Tapi karena di belakang saya capek. Karena capek, pinggangnya capek. Terus saya kebetulan main di situ, saya ditawarin. Masa God Bless. Ya, saya percaya gak percaya gini. Menurut saya yang paling tampil ya lagu-lagu dalam album sebut hitam. Hey guys, welcome to my channel. Hari ini gue akan interview gitaris legend di Indonesia. Gitaris bagus di Indonesia banyak, tapi yang legend telah hanya dalam hitungan jari. Jadi guys, tanpa membuang waktu, welcome Pak Ian Antono. Gitaris God Bless. Om, kita ngobrol santai ya suara ini Om ya. Apa namanya, mulai dari perjalanan jaman dulu nih. Jaman, Om Ian ini kelahiran tahun 50. Berarti sekarang luar biasa, rocker. 73, wah mantap. Saya doain Om, sehat terus, protokol, terus. Terima kasih. Tapi Om Iyak, Ahmad Talbar dengan Om Ian ini, wah gila, epet. Rocker. Bener-bener embody true rocker ya. Rambut yang satunya teripu, satunya gondrong. Tapi dari dulu model gak berubah ya? Kenapa? Kita lagi... Berubah lah, umur berubah. Tapi maksudnya kan sekarang sama gitu, kurang lebih. Kalau dulu panjang. Oh, dulu panjang? Ya, dulu panjang sepinggang sih. Oh, tahun. 75. 75. 75. Masuk obis itu panjang-panjangnya. Oh, panjang-panjangnya. Tapi apa talbar dari dulu keribu? Dulu keribunya lebih gede. Oh, iya, iya, afro, 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 afro. Iya, dulu afro, gede banget. Iya, iya, iya. Om, kita om ngomong dari zaman awal mulainya, kan mulainya kan udah terkenal. Mulainya drum kan, bukan gitar. Iya. Itu mulai umur berapa? Saya kira-kira mulai belajar drum itu SMP ya. Jadi... Berarti atau tidak? Masih kira-kira 12. Belajar sendiri? Iya. Dan milih langsung genre rock? Kenapa ya? Langsung milih rock? Zaman itu masih belum ada hard rock, belum ada apa-apalah. Masih pop ya. Oh, pop. Di manang. Justru kakak saya itu agak jessy. Dulu saya kan keluarga bermain musik semua. Oh, satu keluarga ya. Iya, satu keluarga. Oh, jazz sih. Justru jazz. Justru jazz? Justru agak jessy dulu. Oh, oke. Jadi belum ada lah hard rock, metal itu belum ada. Belum ada semua. Jazz jadi mainnya traditional grip itu tangannya gitu atau enggak? Gini dulu. Oh. Cuman saya ketarik sebetulnya itu bermain drum. Bermain drum dulu? Iya, saya belajar itu malah drum dulu. Oke. Karena apa? Ada idolanya waktu itu atau? Banyak, idolanya banyak. Saya idola ke grup Inggris ya. Satu-satunya grup Inggris yang bermain instrumental ya bisa hege. Itu The Shadows. Oh, The Shadows. Oke. Shadows, Cliff Richard. Iya, Cliff Richard. Pertama saya belajar itu dari si. Tapi kok enggak gitar langsung? Kok drum dulu? Nah, ini ada ceritanya. Waktu saya ikut band-band. Dulu kan musim band nightclub ya. Iya. Main-main di club-club malam itu. Kan kalau main itu lampunya digelapin. Oh, iya, iya, iya. Kalau band itu enggak dilihat. Hanya singer di depan. Orang dan saja. Jadi lama-lama saya capek gitu. Karena main sambil gini terus. Sambil tiduran. Oh, di belakang. Tidur di belakang kan kegelap. Jadi gak ketahuan. Jadi lama-lama saya bosan. Ah, saya capek lah. Pinggang saya itu sakit. Iya, iya, iya. Ya, sejuk itu saya. Ah, saya coba bermain gitar aja deh. Waduh. Oh, iya. Jadi di back, di club, di belakang, di belakang. Di belakang. Sampai-sampai panggung. Dan gelap. Tapi kan berumur 12, 13 kan masih kecil. Kayak bermain. Enggak, itu udah umur. Bermain di club itu udah sekitar 17. Di mana, Pak? Club di Malang? Berserabaya. Di LCC. Di LCC. Di LCC tuh. Dulu saya pernah gabung sama ini, main piano tuh. Bobi Chen. Bobi Chen. Oh, sama Bobi Chen? Ya, pernah ke Bali sama dia. Oh. Bermain di club juga. Berarti banyak jazz dong? Iya, jazz. Oh. Agak jazz. Waktu itu Mirama Surabaya pernah main? Kenapa? Mirama di otak. Mirama enggak main? Elmi pernah. Saya dulu pernah main sama Bobi di Elmi. Ongkrongnya di Elmi dulu. Oh, di Elmi? Berarti jazz dong acaranya? Agak jazz. Oh, agak jazz. Oh, agak jazz. Tapi itu waktu main sama Om Bobi, masih gitar atau sudah drum? Atau, sorry, masih drum atau sudah gitar? Masih drum. Masih drum? Masih drum. Waduh. Dulu drum saya belajarnya malah sama guru jazz. Guru jazz. Itu namanya Diam Him. Diam Him. Jadi band Surabaya juga. Oh, oke, oke. Varian ada dulu. Varian, berarti kan bandnya Om Johnson. Johnson? Iya. Yang benar. Oh, oke. John Gin, Johnson. Johnson, ya. Iya, iya, iya. Sama setelah itu penerusnya ada Pak Mamat di Surabaya. Pak Mamat. Iya, iya, iya. Oh, belajar dari situ drum. Nomor berapa mulai switch ke gitar? Gitar itu, saya pastikan bermain gitar itu, dibentul masih terkadang drum, terkadang gitar. Oh, karena waktu itu jaman dulu serabutan ya semua. Dan bermain gitar terus, nggak pernah pindah-pindah itu jadi God Bless. Oh, tapi dibentul band awalnya itu berpindah-pindah? Drum juga. Terkadang, kalau dulu kan posisi orang bermain itu kan seenaknya aja deh. Gue pengen main gitar, main gitar. Oh, oke. Gue pengen main drum, ini lagunya enak, saya main drum. Oke, oke. Dibentul berapa lama? Dibentul? Dibentul 3 tahun. Disponsori perusahaan rokok ya? Dibentul 3 tahun. Iya. Lalu ceritanya waktu itu kalau nggak salah, karena gara-gara main di PRJ ya? Lalu God Bless main di seberang. Iya. Iya, benar-benar. Dia main di LCC, salah nongkrong di LCC. Oh, di LCC. Waktu bentul main, saya pernah bermain gitar udah ya. Iya. Dibentul, ya itu saya lihat anak-anak God Bless itu baru ke situ. Oh, mereka ngecek, memang datang untuk ngecek Pak Ian? Ya, nggak tahu ya, ketemulah. Jadi waktu itu Ahmad Albar. Ahmad Albar, ada Doni. Oh, ada Doni Fatah, ya. Oh, oke, oke. Tapi langsung diajak waktu itu, Pak? Nggak juga. Oh, nggak? Nggak. Cuma lihat aja dia. Saya diajak itu justru sama Mas Yoki. Yoki Keyboard. Oke, Keyboard. Waktu dia ikut band Malang, band itu, band Rokok juga. Oke, oke. Tahun berapa sih, Pak, ceritanya? Itu sekitar tahun 75. Oh, 75. Oh, oke, oke. 75. Oke. Jadi belajarnya itu, tadi kan belajar dari guru drum yang jazz, kan? Iya, ada jazz. Kemudian ke gitar, itu semuanya otodidak atau yang gitarnya ya? Kalau gitar, ada guru saya. Oh, guru? Yang bermain di lead di grup kakak saya, namanya Zodiac. Zodiac? Oh, oke, oke. Itu agak jazz juga. Oh, oke, oke. Jadi background-nya sebenarnya jazz ya? Iya, sebetulnya itu. Oh, padahal kalau yang band favoritnya, The Shadows, kan lebih pop. Lebih pop, ya? Lebih pop. Oke. Lalu transisi ke rock, kenapa, Pak? Ya, sejak bermain rock bener, kalau dibentul kan tergantung penyanyinya siapa ya. Kadang bermain ini, kadang dangdut, kadang, macam-macam. Karena penyanyinya kan banyak. Oke, oke, oke. Nah, sejak memutuskan di rock ini ya waktu itu. God bless. Oke, oke. Tapi Pak Ian ini teori musiknya juga membaca partitur atau enggak? Partiturnya drum malah. Partitur drum? Partitur gitar enggak baca? Enggak bisa. Karena not balok enggak bisa? Kenapa yang enggak bisa, saya? Kalau not balok drum bisa. Cuman kalau sekarang sih enggak tahu ya, udah lupa. Oke, oke. Saya belajarnya dari situ. Oh. Malah jadi, jadinya gitar itu bisa ngomong, anu ya, enggak pakai teori ya sebenarnya. Atau teori? Tapi cuma dengarkan saja. Cuma dengar saja. Sekarang teori gitar, jarinya salah ya ikut salah. Oke, oke. Berapa tahun les sama yang main gitar-nya, gitar-nya Zodiac? Oh, itu karena saya latihan kan di rumah saya sendiri. Oh. Jadi terkadang dia datang, saya tanya-tanya, melihat dia main, terus saya tiru gitu. Oh, oke. Jadi banyak mirunya sebetulnya. Oke, oke. Oke, oke. Itu sebelum tahun 80, kayak? Oh, belum. Belum. Sebelum. Oke, oke. Saya masih SMA, SMP. SMA, SMP. Oke. Jadi SMA, SMP sudah masuk Bentul band-nya itu? Oh, belum. Oh, belum? Belum. Oh, saat itu masuk? Saya masuk di Bentul itu masih lama. Itu setelah saya dari Surabaya. Dari Malang dulu kan pejalanannya? Pindah ke Surabaya? Terus pindah. Bukan pindah. Main, terkadang main di Surabaya. Oh, oke. Kayak di Club Malam itu? Di Club Malam itu. Oke. Dan setelah itu baru. Hmm. Oke. Club Malam itu kan band regular kan tiap malam ya? Diap malam. Oh, ngiringin orang danse semua mau apa-apa? Ya, kita nggak dilihat udah. Nggak pakaian juga nggak apa-apa. Oke. Jadi pindah-pindah dari drum ke gitar bukan karena honor ya? Tapi di belakang saya. Karena capek. Capek ya? Pinggangnya capek. Oke, oke, oke. God bless. Jadi ceritanya pertama yang menawarkan siapa? Itu tadi. Yogi. Oh, Yogi-nya dulu. Yogi ikut band. Aduh, saya lupa. Upet. Upet. Oke. Jadi pabrik lokok juga di Malang. Ya, kebetulan di situ. Itu saya kebetulan main di situ, saya ditawarin. Masuk God bless? Ya. Oke. Saya percaya nggak percaya gini. Ya, akhirnya saya beraniin aja deh. Kenapa nggak percaya? Padahal waktu itu. Ya, karena saya masih bermain ganda kan. Oh. Belum serius gitar. Oh, oke, oke, oke. Cuman sejak di God bless ya. Sudah setiap hari latihan. Waktu itu formasinya siapa aja waktu itu, Pak? Waktu itu Yogi. Keyboard. Teddy. Teddy Drum. Donny Vata. Donny Vata. Mas Yek, Pak. Si Yek, Pak. Oh, total. Oke. Formasi itu, formasi basic-nya itu ya? Ya. Dari tahun berapa keberapa, Pak? Saya dari tahun 1975. 1975. Sampai sekarang. Oke. Waktu 1975, itu saya sering dengar dan baca lagu-lagunya, lagunya orang lain ya? Ya, pertama kali itu God bless masih belum membawakan lagu sendiri. Jadi terkadang ambil lagu-lagu barat gitu. Mulai kapan memutuskan oh kita harus punya lagu sendiri? Ya, itu sejak saya masuk terus rekaman album Bumah di Atas Bukit itu. Bumah di Atas Bukit. Tahun berapa, Pak? Itu nggak salah tujuh. Sekitar itu tujuh, enam. Oke, tujuh, enam. Itu satu album sudah lagu sendiri? Iya, cuman bukan lagu sendiri, lagu orang nih, Bu. Lagu orang? Cuman kita mulai masukin lagu sendiri? Iya. Oke. Ada beberapa lagu yang sendiri. Oke, oke, oke. Waktu itu sudah mulai tour nggak, Pak? Waktu itu sudah mulai touring nggak? Belum, belum. Oh, belum. Masih main pertama kali itu di tim. Oh, tim. Semangat-semangat juga. Semangat juga itu pertama kali rangung di situ. Waktu itu rock sudah besar nggak, Pak? Di Indonesia. Kenapa? Rock sudah besar nggak? Rock kalau di Jakarta masih itu satu-satunya ya, God bless. Waktu itu masih belum-belum. Kan di Surabaya ada Sonata Tanjung, Sass, apa? Iya. Itu lebih? Itu malah lebih. Kayaknya beda berapa tahun. Oh, tapi God bless yang pertama, rock pertama. Iya, kalau di Jakarta, iya. Jakarta. Oh, oke, oke. Tapi audiensnya sudah besar nggak fans yang untuk? Oh, banyak. Oh, sudah banyak. Waktu di tim itu bagus. Oh, oke, oke, oke. Waktu itu gimana, Pak? Sound system masih jelek atau apa? Waduh, sound system masih buatan sendiri. Nggak ada import itu. Nggak ada, Pak. Oke, oke. Masih kadang bikin speaker sendiri. Oh, oke. Waktu itu saya bayangkan, kalau nggak baca-baca lihat foto-fotonya, budek ya. Waduh, yang nggak ada Twitternya, iya kan dulu kan full range. Iya, iya, iya. Yaudah itu. Iya, iya, iya. Sama itu ya, pangunnya juga gede-gede, Pak, ya. Pangunnya, waktu sebelum. Kalau di tim nggak tahu. Oh, di tim nggak tahu. Tapi waktu itu kan ada yang sudah mulai standar 30 meter atau? Enggak, di tim nggak. Tim nggak? Oh, oke, oke. Jadi God bless itu jadi pelopornya, termasuk pelopornya rock di Indonesia, Pak, ya? Iya, termasuk. Oke. Dulu selain, yang banyak musik rock lagi itu band Bandung. Sama Jain Step. Oke, oke. Pak, dari, apa namanya, dari lagu apa sih, Pak? Menurut Pak Ian yang mewakili spiritnya, God bless benar-benar itu, lagu apa yang? Lagu, menurut saya yang paling, yang tampil ya lagu-lagu dalam album sebut hitam. Semut hitam, kehidupan. Itu bisa diterima dengan masyarakat, karena terlalu, nggak terlalu sulit juga. Iya. Kalau dari album cermin, menurut saya paling bagus. Hmm, cermin paling bagus. Nah, menurut saya itu paling idealis, Pak. Kalau kehidupan nih, semut hitam ya? Siapa? Kehidupan yang lagu. Siap, kehidupan itu dari semut hitam. Itu saya bolos sekolah SMP itu dengerin itu, di teman-teman. Pertama kali saya dengerin lagunya yang, waduh, susu anakmu, waduh, enak itu lagunya. Jadi, emang kita buat, wah ini bikin cermin kan kurang, kurang. Iya, iya, iya. Cuman, ini kalau kita bikin kayak gitu lagi, siapa yang beli? Iya, waktu itu jual kaset. Iya, waktu itu masih kaset. Waktu semut-semut hitam itu sudah mulai turing nggak? Semut hitam, iya. Sudah mulai semut hitam itu tur, oke. Tur seluruh Indonesia, Pak. Kenapa? Tur seluruh Indonesia, bukan? Iya, banyak lah. Banyak, iya? Iya, nggak seluruhnya ya. Oke. Kota-kota besar di Indonesia sudah pernah. Ceritanya sampai, akhirnya sampai bisa bareng sama Deep Purple gimana, Pak? Kenapa? Waktu itu kan pernah konses sama Deep Purple? Iya, pernah. Itu gimana ceritanya? Iya, kita ditawarin oleh... Pak Indra, Pak Telang. Denny Sabri. Enggak. Oh. Promotornya Denny, Denny Sabri. Denny Sabri. Oh, oke, oke. Majalah Akwil. Oh, oke, oke. Ya ditawarin ya dengan... Kita pengen juga gitu loh. Jadi main di situ. Dan hari pertamanya kita nggak boleh main. Oh, berapa hari mainnya? Kan dua hari. Oh, dua hari, oke. Nggak boleh main sama siapa, Pak? Sama, ya, sama mereka. Karena mereka... Meremejin? Nggak ada waktu untuk check-out. Oh, nggak ada waktu check-out. Kurang lah waktunya. Akhirnya kita nggak boleh check-out. Akhirnya ya nggak bisa main. Oh. Besoknya baru main. Wah, itu sound system yang banyak itu dari Pak Indra atau apa? Dari Pak Indra. Oke. Warnanya kayak begini nih. Oh, iya, iya. Bikin sendiri sama fotonya. Cuman itu buat sendiri. Iya, buat sendiri. Oke, oke, iya. Jadi hari pertama nggak boleh main, hari kedua ya? Nggak boleh. Hari kedua baru. Berapa ribu penonton? Oh, penuh banget. Penuh banget ya? Dan responnya nggak kalah dengan Deep Purple ya? Respon penontonnya ke God Bless ya? Kenapa? Karena band rock kebanggaan Indonesia waktu itu. Iya, teman-teman beda lah. Oh. Lagu, dia kan banyak lagu-lagu hits. Iya, iya, iya. Tapi God Bless kan waktu itu masih belum banyak. Hmm, oke. Tahun berapa Pak itu Pak? Nggak salah sekitar 70-an. 70-an juga ya Deep Purple ya? Iya, 70-an. Wow. Dan sebentar lagi, mulan Maret ini. Iya, Maret kita ketemu lagi. Berarti reuni 5, hampir 50 tahun. Kan ini persiapan 50 tahun juga Pak ya? Iya, iya, 50 tahun. Waduh, Deep Purple. Hampir, hampir. 50 tahunnya ntar May. May. Oh, oke. Tapi konser Maret kan? Maret. Oke, oke. Pak, kalau Pak Ian ngomong gitar ya, kan dulu kan Pak Ian terkenal ini dengan, pertamanya dengan Fender ya? Iya, Fender. Fender Gibson ya? Satu, iya. Satu, iya. Kemudian beralih ke yang gitar ujung tajam lah, Ibanez, apa Kramer? Iya, iya, dulu gitar yang rata-rata kalau gitar itu saya dikasih. Oh, dikasih siapa Pak? Dari, jadi waktu saya ngiringin penyanyi ini terus laku dikasih sama bosnya. Oh, oke, oke. Apa, berapa-berapa gitar Pak punya yang untuk itu Pak? Kalau dikasih kan banyak berarti? Enggak terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. Ada Kramer, Hammer. Yang dikasih cuma itu. Oke. Favoritnya apa? Yang lainnya punya bosnya lah. Oh, favoritnya Pak, Pak Ian, favoritnya apa? Favorit gitarnya? Favoritnya? Sebetulnya gypsum. Saya yang cocok ke tangan itu gypsum kayak S gitu. Tapi yang beda Pak? Iya beda, itu 22. 22 dengan 24 kan? Iya beda. Cuma tangan saya lebih enak ke situ. Dan posisi bermainnya lebih enak. Ini di sini, kalau ke Hammer. Oke, oke. Ini lebih di belakang. Iya, iya. Tapi Pak Ian ini terkenal dengan gitar kepala tajam ini ya? Kepala tajam. Iya, seperti Kramer. Kramer, Hammer. Iya, Jackson waktu itu juga Sherville. Iya, iya. Kalau apa Pak, gitar favoritnya apa? Itu apakah yang ceritanya Kramer hilang di Hard Rock gitu kan? Iya. Itu salah satu favorit ya? Kayaknya Kramer tangannya enak gitu. Hampir mirip kayak gypsum. Sekarang kan juga pake Ibanez juga ya? Ibanez. Oh, oke, oke. Pak, kalau efek, Pak Ian banyak efek nggak? Nggak, nggak terlalu. Oh, nggak terlalu? Kebanyakan direct? Saya direct, kalau saya dulu, terkadang malah, terkadang distorsi saya ambil dari Ampli. Oh, gitu? Itu? Oh, oke, oke. Efeknya nggak nggak pake sama ada? Delay? Ya, paling delay. Delay. Volus, zaman dulu bagus. Dari dulu berarti sudah? Kemarin overdrive-nya yang kuning itu. Maling nggak terlalu banyak kok. Saya bantu dari head-nya. Oh, oke. Berarti dari dulu Pak Ian suka direct ya? Iya. Oke. Direct maksudnya? Direct langsung ke Ampli nggak banyak? Pedal board apa nggak? Nggak pake pedal mobilan? Oh, pake ya, itu. Pedalnya pake kayak delay itu yang saya perlukan. Nggak, kalau obitaris kan sebelum ini, sebelum jaman modeling, sebelum jaman virtual M apa semuanya kan biasanya mobil-mobilnya banyak kan? Mobil-mobilan. Itu Pak Ian nggak suka? Nggak, nggak, nggak. Saya, karena saya main harus jalan-jalan. Oh, iya, ya. Harus jalan-jalan, itu sesuatu. Hari lagi. Oke, oke. Dan saya ikut backing vokal kan. Jadi harus berdiri, ini harus deket. Oh, iya, ya. Gari-gari, oke, oke. Dan kekantung saya ke-dua ini, ya nggak bisa. Iya, 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 iya. Pak Ian, kalau ini akustik in Ovation, Ovation 6 tahun berapa, Pak? Wah, lupa saya. Tapi Pak, oke, sorry, sorry, Pak. Gimana? Hah? Kalau Pak Ian seperti gini, ngarang lagunya dari akustik gitar atau elektrik gitar atau gimana bisa? Apa itu? Kalau ngarang lagu. Dari akustik. Dari akustik. Jadi gimana? Nantai-nyantai. Iya, kadang kalau bangun tidur dapet ide, ya main-main dengan kostik. Jadi, komposnya pertama kali ide-nya dari akustik gitar ya, Pak? Akustik. Walaupun lagunya beat juga. Oh, dari akustik gitar. Akustik. Oh, oke. Kalau apa namanya, kalau gitaris favoritnya Pak Ian siapa? Pertama kali saya belajar gitar itu, pertama ya, itu Hank Marvin. Oke. Dari siatus. Ya, di siatus. Itu pertama. Justru yang, apa, gitarnya Friend Fender itu yang dari situ. Oke, oke. Oke. Kalau di rock sih, banyak. Banyak, iya. Saya belajar dari masa ke masa itu ada Reggie Blackpore, ada Jimmy Page. Iya, iya, iya. Saya ikutin aja. Dan gimana? Kulitnya manual, dengerin dulu. Dengerin. Kalau dulu kan. Kalau sekarang kan enak. Saya nggak patokan satu pemaik gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi, banyak pendengar. Karena saya dulu radio amatir di rumah. Oh, oke. Waduh, berarti waktu itu juga nggak bisa diri banderi bandong radionya selesai. Iya. Nah, dulu nyatet satu lagu itu, sebulan bisa dapet satu lirik. Karena kan radio, dulu kan nggak boleh, Pak. Oh, dulu nggak boleh? Di radio kan nggak boleh. Oh, rock dulu nggak boleh? Nggak boleh. Wow. Denger keras-keras itu. Berarti kayak di China lah itu, ya. Oh, oke, oke. Kalau denger gitar ya diulang besok, hit lagi, ulang lagi. Setiap hari, nggak tiap hari kan. Oh, iya. Hari Jumat misalnya ya. Tadi, ntar, aduh, kelewakan. Waduh, guys. Berarti gila nih. Kita zaman sekarang ini mesti grateful. Sekarang enak. Iya. Video, taran-teman. Iya. Videonya bisa diputer. Soalnya software diplanin. Dikeser balik. Dikeser. Zaman dulu berarti denger radio. Nggak bisa. Denger radio lewat ya udah. Australia kan dulu. Oh, oke, oke, oke. Jadi, kalau kita di dunia musik atau rock ya, zaman dulu sama sekarang sudah jauh lebih enak sekarang ya? Oh, iya, jauh. Jauh, ya? Jauh. Kalau misalnya pas sedikit, bisa diperkati. Iya, iya. Tapi kalau dari sisi musisi, Pak, dari sisi industri, zaman dulu sama sekarang enak mana? Enak apa? Kalau secara untuk cari uang ya, enak zaman dulu. Kenapa, Pak? Ya, karena waktu itu kan orang denger itu dari kaset. Iya, beli-jual kaset. Dari kaset, dari CD. Iya, iya. Kalau sekarang kan susah. Iya, sekarang di-streaming semua, Pak. Untungnya ini, Pak Ian God Bless juga masuk ke NFT kan, FMA dari Netra, Pak. Iya, iya. Thank you, thank you, Pak. Yang lagu semesta, Pak, ya? Oh, semesta. Iya, iya, iya. Kita coba bikin satu lagu. Iya, iya, iya. Jadi, guys, Pak Ian dan God Bless ini lumayan inovatif, meskipun udah band legendaris dari tahun 70-an, tapi ngikutin perkembangan, bahkan masuk ke dunia web 3, rilis NFT atau dalam istilahnya Netra itu Fractional Music Asset, lagunya judulnya semesta. Dan bisa dibeli, hak ownership-nya, ko-ownership-nya bisa dibeli, netra.life. Lagu semesta, Pak. Itu lagu semesta karangan-karangan. Ceritanya lucu, ya? Saya waktu latihan, terus main-main sama pajak. Fajar itu, tertentu nomor, drummer, ya? Iya, drummer Fajar. Dia bilang, lihat, lu bikin dong lagu yang belum pernah dibikin beat-nya oleh God Bless. Mana saya bingung? Coba, ini main beat kayak begini. Oh, saya dengeri. Emang lain. Temponya itu beda. Akhirnya, kita coba bikin berdua. Pak Ian dengan Fajar? Iya. Jadi beat-nya dia, lagunya saya. Coba kamu beat dulu deh. Oh, saya ikutin. Oh, gini. Akhirnya carilah, jadilah lagu itu. Iya, iya. Itu kayak Rosana Toto ya, Half Time Shuffle ya. Iya, iya. Itu memang asik. Itu idenya Fajar. Oh, oke, 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 iya. Guys, jadi kalau yang kalian belum tahu lagunya God Bless yang terbaru, lagunya terbarunya itu semesta, itu beda feel-nya. Dibuat oleh Pak Ian dan Fajar, Mas Fajar drumernya, itu Half Time Shuffle. Kayak-kayak kalau kalian familiar dengan lagunya Rosana Toto, mirip-mirip gitu. Tapi ini di chorus-nya juga asik banget, double pedal, double, asik lagunya. Jadi ingat-ingat kayak Simon Phillips tuh. Iya, dan Mas Fajar ini salah satu drama rock terbaik Indonesia. Lirik dari siapa, Pak? Lirik itu dibuat oleh Ali Akbar. Ali Akbar, oke, oke. Dia yang suka bikin liriknya Gung 2000. Oke. Cuman ide ceritanya dari saya. Oh, oke, oke. Jadi lu bikin deh perjalanan God Bless itu udah panjang. Iya. Panjang banget. Lu bikin lirik yang menceritakan tentang itu lah. Iya, iya, iya. Iya, jadi semesta first, meta first, masuk ke meta first lah, Pak Yan. Jadi harapan kita juga, harapan kalau saya dari Netra juga ingin ini sih, membantu bareng-bareng God Bless masuk ke dunia baru sih. Dunia baru, iya. Kalau dulu cuma dari kaset, CD. Lalu ke streaming, lalu dari streaming ada NFT, God Bless, hebat ingin ini semua, Pak. Tadi kita ngomong susahnya belajar dari sisi belajar gampangan zaman sekarang belajar rock. Tapi dari sisi industri, memang dulu lebih gampang ya, Pak. Sekarang digital semuanya. Nah, makanya waktu itu, kayak kami, kalau saya dari sisi Netra, Pak, pernah melihatnya itu digital memang jadinya serba kayak free, Pak. Tapi kita bisa punya ownership, kan, Pak. Dengan NFT-nya bisa punya hak terhadap streaming royalty, gitu. Kalau ini, Pak, Pak Yan, dari cita-citanya kan sebenarnya ulang tahun ke-50 untuk God Bless. May, ya. Cita-citanya God Bless yang menurut siapa, ya, Pak? Apa, ingin apa? Ya, terakhir ya ini. Di Purple atau? Jadi, enggak, maksudnya membuat satu album dengan diiringin oleh orkestra. Orkestra? Orkestra. Oh, sudah konsepnya akan begitu, ya, Pak? Udah, udah. Kita udah jadikan tinggal mixing. Oh, oke, oke. Orkestra di luar atau di Indonesia? Di Praha. Oh, di Praha. Oke. Teko. Oke. Jadi, pemainnya dari sana. Rencana dirilis kapan, Pak? Mudah-mudahan main. Main, ya? Main. Ya, kan touring juga? Kenapa? Tour juga. Iya, pasti. Sesudah itu. Oke, oke. Kalau dari God Bless, itu udah panjang sekali, 50 tahun. Kalau dari Pak Yan yang belum tercapai, Pak, cita-citanya, Pak, Pak Yan? Kenapa? Cita-citanya belum tercapai sebagai gitaris, sebagai musisi rock, apa yang belum tercapai, Pak? Kalau secara ini, ya, mudah-mudahan God Bless ini bertambah panjang lagi. Enggak 50 tahun ada, gitu, Pak. Jadi, selagi kita masih bernafas, bisa bermain gitar, main terus aja. Amin. Saya keduain, Pak. Jangan bosen-bosen. Iya, iya, iya. Pak, dari dunia yang berubah gini, Pak, kalau Pak Yan ini untuk gitaris muda atau musisi muda, ada nasihat apa, Pak, untuk berhasil dunia musik ini? Jadi, jadi bikinlah satu lagu. Menurut saya, musisi di Indonesia itu banyak yang bagus-bagus. Cuman karya yang masih agak kurang, ya. Jadi, jangan bosen-bosen mencari musik, jadi cermin dari diri kita sendiri. Oke, oke. Kalau motivasinya, misalnya Pak Yan, saya pernah dengar di salah satu interview, jangan cari uang kalau di musik atau gimana, bisa jelasin, Pak. Kenapa? Jangan ngubur uangnya dulu. Kalau di musik. Iya, nomor satu itu kreasinya dulu. Kreasinya dulu. Jadi, jangan mau dibayar mahal ini, lu bikin lagu apa aja, gitu, enggak. Iya, iya, iya. Jika mesti punya konsep, gitu. Oke, oke. Oke, Pak Yan, terima kasih banyak, Pak Yan. Saya doain, God bless, Pak Yan, sehat, follow, politik selalu. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih. Saya juga berterima kasih. Terima kasih, Pak Yan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax